Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jadi hari ini kita akan lanjut Belajar bahasa kantonis Seperti itu Jadi kemarin di part 25 yang season 1 Kita udah belajar tentang Bumbu perdapuran Dan sekarang adalah kelanjutannya part yang kemarin Masih tetap di part 25 Tapi hari ini kita akan belajar yang season 2 Tentang belajar bahasa kantonis Seperti itu Jadi masih tentang bumbu dapur Seperti itu ya Jadi kita langsung aja lanjut ke pembelajarannya kemarin Yang pertama yaitu Saos tiram Saos tiram itu bahasa kantonisnya Huyau Saos tiram Huyau Saos tomat Gecap Saos tomat Gecap Gecap asin Sang jauh Gecap asin Sang jauh Kecap hitam Lo jauh Kecap hitam Lo jauh Jadi kecap itu ada 2 macam Yang satu itu warnanya hitam banget Hitam pekat Terus yang satu itu warnanya gak terlalu hitam Jadi kalau yang Gak terlalu hitam Atau kecap asin itu kita bisa sebut dengan Sang jauh atau Jinsek si yaoh Seperti itu Jinsek si yaoh Si yaoh itu sama dengan kecap juga ya Sama Jinsek itu artinya Itu warnanya muda Jadi kecap muda jinsek Seperti itu Terus kalau kecap hitam Terus kalau kecap hitam Apa Hak si yaoh Hak sek si yaoh Atau Samsek si yaoh Samsek 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 itu warnanya tua Jadi kecap hitam itu kita bisa pakai dengan Samsek si yaoh Yang benar-benar hitam Terus kalau yang gak terlalu hitam Itu jinsek si yaoh Jadi ada Kita bisa pakai 2 kata ya Kecap asin Sang jauh Atau jinsek si yaoh Terus kecap hitam Lo jauh Atau Samsek si yaoh Seperti itu Terus kalau Cabai itu Laciuh Cabai Laciuh Kari bubuk Kaleven Kari bubuk Kaleven Ven itu adalah Berbentuk bubuk Seperti itu Kita bisa pakai dengan kata ven Seperti itu Terus kalau tepung maizena Itu Tau Ven Tau Ven Tepung maizena Tepung terigu Min Ven Tepung terigu Min Ven Min Ven Udang kering Hakon Udang kering Hakon Madu 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 Madong Mijin Itu Me Cing Mijin Me Cing Kurma kering Mat Co Kurma kering Mat Co Minyak kacang Itu Fasang Yau Jadi Fasang Itu adalah Kacang Yau Minyak Minyak kacang Fasang Yau Kalau minyak jagung Itu Suk Mayau Jadi disini artinya Jagung itu adalah Suk May Minyak jagung Suk Mayau Bubuk Ayam Kaifen Atau Royco Kalau di Indonesia Kaifen Bubuk Ayam Kaifen Seperti itu Jadi kita ulangi lagi Tentang belajar Bahasa Kantonis Yang Bumbu Perdapuran Ini Yang pertama Tadi Yaitu Saos Tiram Helyau Saos Tomat Kecap Kecap Asin Sang Jau Atau Jinsek Siyau Kecap Hitam Lojau Atau Samseksiau Cabai Laju Kare bubuk Kaleven Tepung Meizena Tauven Tepung Terigu Minven Udang Kering Hakon Madu Matong Mijin Mecing Kurma Kering Matco Minyak Kacang Fasang Fasang Minyak Jagung Suk May Bumbu Ayam Kaifen Seperti itu Guys Jadi Tentang Bumbu Perdapuran Ini Kita Udah Dua part Jadi Selanjutnya Kita Akan Belajar Bahasa Kantonis Yang Berbeda Jadi Di Part Berikutnya Yaitu Part 26 Seperti itu Oke Guys Semoga Bermanfaat Buat Kalian Semuanya Jangan Lupa Untuk Ikuti Terus Youtube Feli Channel Tentang Belajar Bahasa Kantonis Dan Jangan Lupa Lagi Juga Untuk Klik Like Comment Share And Subscribe Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Oke Guys Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh